Semangat terus berjuang untuk para PPAL. Kami juga kebetulan pada tahun ini Pak Hardi ditunjuk selaku PP Polri, Pak. Ketua PP Polri Jawa Bivori, Pak. Jadi saya ditunjuk. Pendangin yang panggung itu kesenial saya tahun 1977, lulusan dari Akademik Kepulisian 1977. Kebetulan beliau juga dulu tetangga, Pak. Dalam kehidupan masa kecil sama saya, satu komplek anak kolom di Ketintang. Satu tembok, satu dinding, gedok sini, malu sini, kesorok dengan gedok, soalnya kini-dengar, Pak. Kalau hidup di asrama kan gitu, Pak, ya? Jadi saya anak kolom di Ketintang. Jadi Pak Untung itu Kapolda empat kali, kalau saya Kapolda tiga kali, Pak. Kapolda di hampir sama, dua Kapolda. Saya berkompetisi dalam konsestasi Pilwani, Surabaya dan dari AL men-support. Dulu saya juga pernah berkumpul dengan pornawirawan ini di, kalau nggak salah di arah Bernowo, punya mantan kasal itu, Pak. Ya, saya pernah ngumpul-ngumpul di sana dengan pornawirawan pada saat saya menjadi ketua tim pemenangannya Pak Jokowi. Siang-siang atau pagi saya di sana, kemudian ada makan siap di sore, misalnya di tempatnya Pak Parno, Pak Parno, Pak Parno, Pak ya, 7-8. Waktu itu yang datang juga mantan Wakasal, datang di tempat sana. Untuk Pilwali nanti pelaksana tanggal 9 Desember, tentunya Surabaya ini butuh loncatan-loncatan pembangunan. Bapak-bapak, terutama ibu-ibu juga tahu bahwa di Surabaya itu, yang pasar tidak ada satu bikin yang bagus yang di Pilwali di Surabaya. Satu pasar pun nggak ada yang bagus. Kita lihat kalau orang Surabaya asli, tahu, atau yang tinggal lama di Surabaya, ada pasar yang di dekat kita ini ada pasar Keputaran. Keputaran Utara dan Keputaran Selatan. Kalau Selatan itu menuju ke Aranggubeng, pasar tinggal 61 pasar. Kemudian dari 61, sekarang tinggal 57, yang mati suri ada 14-15 pasar. Ini cukup memperhatinkan, termasuk di dalam-dalam pasar turu sekarang ini. Bukan pasar turu, ibu, tapi pasar turu. Kedepan insya Allah kita akan hidupkan kembali menjadi pasar turi. Pasar turi ini mampu menampung untuk stand-stand itu hampir 100. Eh, 10 ribuan. Kalau 10 ribu, satu toko punya dua atau tiga karyawan, sudah bisa orang bekerja 30 ribuan. Ini sayang, tidak disentuh sama sekali, mengganggu fungsi-fungsi jalan menjadi fungsi penampungan darurat yang sudah mengganggu fungsi pokoknya jalan. Ini bertahun-tahun, Pak. Amin.